Masih dari Jakarta, saudara pemilik perusahaan jasa keamanan yang menyekap dan menyiksa dua orang di jalan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat, hingga kini masih buron. Seorang anggota TNI terlibat dalam kasus ini. Panglima TNI menegaskan akan memberikan sanksi tegas pada anggota TNI yang terlibat tindak pidana. Di ruang sempit dan bau inilah, Ahmad Zaini dan Ali Arifin disekap dan dianiaya dengan tangan di Borgol, di kawasan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Selama disekap antara dua minggu hingga satu bulan lebih, korban hanya diberi makan empat hari sekali. Rasanya tidak tahu, pokoknya langsung bikin pernyataan harus bayar 500 juta. Setelah itu terlambat bayar, saya dikendal 15 juta, tapi dihajar hampir saat itu semua dipukuli. Ditodong senjata juga Pak? Ditodong senjata. Polisi menangkap delapan pria yang diduga kuat sebagai pelaku penyekapan. Berbagai jenis senjata, mulai senjata api organik jenis FN, air softgun, dan 15 butir peluru juga disita. Ironisnya salah seorang pelaku penyekapan adalah anggota TNI yang bertugas di lantamal 3 Tanjung Priuk. Panglima TNI, Jenderal Muldoko menegaskan siapapun anggota TNI yang melakukan tindak pidana, selain di proses hukum akan diberi sanksi, termasuk diberhentikan dari dinas militer dengan tindak hormat. Polisi ini masih memburu pemilik perusahaan berinisiaje yang sejak kasus ini terungkap melarikan diri. Penyeksaan yang jelas dia di Borbo selalu, kemudian tidak ganti pakaian, makan seadanya. Dalam proses penyekapan terkadang dikukuli, disiksa. Kedua korban penyekapan dibebaskan setelah seorang warga melapor pada polisi, mendengar ada orang disekap di sebuah ruko milik perusahaan jasa keamanan. Penyekapan dilakukan karena mereka dituding mempunyai utang besar antara 500 juta hingga miliaran rupiah. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.